Ini pinter banget nih itu. Gue bisa kali. Weee! Sayang! Pintu terlihat. Haaaaaaaang. Itu pelanah pribadi di saat gue ketemu orang yang pas. Dan itu bisa ngerubah sifat gue. Eh gue kalo sentuh nama lo gue ga ada rasa. Tapi kalo gue sentuh nama Abi sama Sandi gue ada rasa. Ya iyalah. Tiba-tiba ga gunung kembang gue langsung gede. Karena saya cowok gampang banget lagi di lokasi. Lagi jenek kalo kamu milih jadi Muhammad Fatah. Hahaha. Lo ga ada tipe spesifik yang penting toxic apa ini? Hahaha. Sekali lagi Wido mendekat Flasandu. Lutari mengucapkan. Jangan. Jangan Wido. Hahaha. Tidak. Hahaha. Heee! Kenapa ya? Kenapa ya sampe nangis-nangis ginjang? Ini gue baru baca novel baru sebelah doang ya. Jenga dan Senja 2 ini bagus banget novelnya. Ini tuh si Tari itu kayak kisah hidup gue banget. Diperebutkan sama dua cowok. Oh pantas lu baca novelnya sampe ketok-ketok ngakak gitu ya? Dan lu harus nonton. Lu harus baca ini novelnya. Kok lu ketawa sih nyet? Sedih tau. Tapi gue denger-denger ini novel ini bagus banget. Sampe dibikinin series. Di video original series loh. Oh iya? Iya. Kok bisa sih? Bisa. Makanya lu mau nonton. Lu harus nonton si poikonya di video original series. Jangan kan nonton gue aja baca udah gue sedih sedih. Nah makanya itu. Gimana kalau kita langsung undang aja pemain-pemainnya. Emang mau diundang ke TBL? Mau lah kesini. Oh yaudah undang aja kok kayak gitu. Teman temen gue kan anak-anak SMA gue. Udah. Yaudah lu jangan-jangan ketok-ketawa gitu. Bisa gak sih orang takut? Bisa gak sih bedain ketawa sama Senja kayak gimana? Oh nangis nih ceritanya. Nangis ceritanya. Kan di beyong. Yaudah kalau gitu kita langsung aja yuk. Kita undang cast. Dari JINGGA dan Senja 2. Ada Abizar Algifari. Ada Amel Karla. Ada Sandy Pradada. Dan Keisha Lebronka. Gak takut ya sama kakak-kakak kalian. Kenapa kok takut sih? Mau ngelabrak ya? Benar. Takut dilabrak ya kan. Jadi kita ini bukan untuk ngelabrak kalian. Tapi kita ingin membimbing kalian. Buat Pepet kelasnya nyambi guru BK. Iya. Selain nyambi guru BK. Kita mau ngajarin kalian gimana caranya lebih gemulai lagi ya. Apalagi yang buat cowok-cowok. Cowok-cowok. Cowok-cowok yang ceritanya. Ini pintar banget nih itu. Gak bisa kali ini. Wih. Sayang. Eh dia udah alumni loh. Ya Allah ya Allah. Eh zaman sekarang ya pokok cowok-cowok kayak gitu ya. Iya biasa top top lady. Ya ampun. Yuk. Nah kita ini udah sempet baca novelnya ya. Tapi kita ingin tau dengan series Jinga dan Senja 2 ini menceritakan tentang apa sih. Ayo kalian ada yang mau menceritakan gak? Tak. Silahkan. Apikan. Jadi gini. Jinga dan Senja 2 ini sebenernya menceritakan tentang apa ya. Drama dramatis keluarga. Ditambah dengan segelintir dramatis percintaan sekolah gitu. Yang lebih menonjol apa? Keluarga. Tentang keluarga. Percintaan. Karena di Jinga dan Senja 1. Itu kita ngobrolin tentang percintaan. Antara Ari dan Yugat Ari. Tapi di kedua. Kita tambahin dengan dramatis adanya kembaran Ari. Yang apa ya. Mencintai aku. Iya dong. Yang emang. Dia tuh berbanding apa. Terbalik 180 derajat sama si Ari gitu. Akhirnya kita tambahin kesini. Kita pengen tau nih gimana sih. Problematika antara mereka berdua. Dan problematika antara. Atta ketemu keluarga dan juga teman-teman barunya Ari. Wah kayaknya seru ya nih. Sangat-sangat problematika ya. Betul. Jadi kamu yang memerankan kembar itu. Iya. Susah gak sih kalau shooting kembar kayak gitu? Susah banget. Lama gak sih? Aku rasanya begini kan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Lucunya lagi jadi off tuh. Iya banget. Karena apa ya. Karena kan ini kita konsepnya split screen. Kalau misalnya ketemu Ari sama Atta gitu. Maksudnya gue ketemu gue gitu. Kita mainnya split screen. Jadi nanti di saat gue scene berbarengan sama diri gue lagi. Itu gue harus nyari dimana titik gue nanti berada. Jadi gue harus bikin movement sebelum gue shoot gitu. Jadi nanti gue mainnya sama kosong gitu. Dan karakternya, karakter lo dua orang yang berbeda ya. Beda. Jadi lo harus dapetin arwah-arwah orang bangor. Kalau kita arwah biadab ya, Wak. Nah kalau di antara kalian-kalian boleh dong diceritain masing-masing karakter kalian tuh diperankannya sebagai Atta. Ayo pengen tau. Dari Abizar dululah. Oke. Jadi gue berperan sebagai Ari dan juga Atta. Ari ini karakter yang dia tuh sebenernya baik. Dia baik banget. Dia orangnya penyayang sama orang temen-temennya. Even sama keluarganya apalagi. Cuman dibungkus dengan kecuekannya dia. Dia tuh cuek banget. Terlalu dingin gitu loh. Bahkan semua orang kayak sampe. Mau nunggur dia pun kayak segan tapi dihormatin gitu. Hmm. Kalau cuek-cuek kayak gitu kayak harus kita ini ya. Itu kayak tantangan buat kita. Harus ditatar ya, Nek? Terus kalau Atta. Atta tuh kebalikannya. Dia cuek di kelingkungan yang baru. Tapi dia brengsek di lingkungan yang lama. Oh. Dan dia dateng ke lokasi baru. Ke lingkungan baru. Dia tetep brengsek. Tetep brengsek. Tetep brengsek tapi masih cuek. Dan dia lebih beringas. Right. Beringas ya. Kalau Sandi. Apa Sandi mau nama saya? Sandi Sandoro siapa? Bukan Sandi. Sandi peradana. Sandi peradana. Sandi peradana. Sandi aja. Gimana Sandi? Gue di sini berperan sebagai Ridho. Oh Ridho. Ridho itu tipe cowok yang flamboyan gitu. Dia flamboyan paling kali batas. Kalau flamboyan tau kalau dia akan kali batas ini gak sih? Gak. Oh bukannya ya? Salah. Jadi dia suka banget godein cewek. Dia punya cewek 2 gitu. 12. Ceweknya 12. Oh ceweknya 12. Ridho ini sahabat. Pokoknya CS banget sama Ari. Sama Ari. Sama Atta juga? Sama Atta enggak? Oh enggak. Kembalikannya ya. Jadi kamu memerankan cowok yang parlente lah ya. Sudah. Cewek yang kayak playboy. 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 Sekali-kali kalau dikerjain deh. Kan ceweknya 12 nih. Sesuai. Sesuai gak sih sama karakter asli lo? Sesuai ya. Gitu ya. Gue langsung case-nya yang jawab lo. Kayaknya ada pertikaian deh. Oh tidak. Selama suntiknya ya. Iya. Banyak drama. Oh banyak drama. Banyak drama atau cinlop nih? Enggak, cinlop nih. Enggak, cinlop nih. Enggak ada yang cinlop. Kalau kalian nih. Kalau kalian apa yang masih cinta dua nih? Oke. Kita sebenarnya harus saut-sautan ya. Iya. Coba. Jadi aku berberan menjadi Vio. Bagus banget perannya. Oh iya. Sebagai apa tuh Vio? Sebagai apa Vio? Kayak gimana? Jadi Vio ini sahabatan sama Tari. Si Yoriko dan Nyoman. Jadi kita geng-gengan tuh bertiga. Vio ini paling. Sebenarnya berbanding terbalik sama. Harusnya aku meran-in Nyoman. Iya. Jadi. Aku sebagai Nyoman. Jadi kita bertiga tuh trio. Kalau misalnya Abi trionya satu lagi sama. Bebeto. Bebeto. Mereka bertiga geng-gengan. Nah kita tuh juga ada namanya geng Bacot. Isinya Tari. Pemeran utamanya. Terus. Keisha. Keisha. Betul apa kayak ngomong Keisha. Sorry, sorry. Keisha sebagai Vio dan aku sebagai Nyoman. Oke. Jadi kita besinya Tari yang kayak. Satunya. Laki gitu ya. Maksudnya kayak. Tomboy. Terus juga. Satunya yang genit. Si Vio ini genit banget. Centil. Terus berisik. Kenoi. Oke. Ini kalau dilihat dari trailernya. Ada adegan actionnya kan. Seperti. Kayak Tauran. Berantem. Antar karakter. Ada gak sih workshop khusus. Saat pre-productionnya? Cowok-cowok ya. Silahkan. Itu beneran. Itu beneran kalian yang melapuin Tauran. Atau pakai stunman. Oh beneran kita yang melakuin. Oh gak pakai stunman? Gak pakai stunman. Jadi lu bener tonjok-tonjokan. Ya berarti belajar kayak. Kayak apa sih? Bela diri. Buang Thai gitu. Sebenernya lebih gak ke Muay Thai dan. Lebih bela-bela diri pada umumnya. Karena kalau misalnya di action dalam film. Itu kita tuh. Ada khusus. Jadi workshopnya. Itu bukan masalah tentang. Apa namanya. Indah di gerakin. Tekniknya. Tekniknya. Tekniknya biar safety satu sama lain. Aksi reaksi. Jadi kita workshop satu setengah bulan. Itu ya buat. Aksi reaksi. Gitu-gitu doang. Workshop cuma berantem dosa setengah bulan. Setengah bulan. Dalam lu aja lama kalian. Makanya itu belum lama. Agustus September. Tolong MD. MD buruk. Nah kalau dilihat juga ini kan. Ceritanya kan diangkat dari novelnya. Estikinasi. Apakah itu bener ada campur tangan Estikinasi. Dalam proses syuting. Atau kalian pernah ketemu sebelumnya. Sama Mbak Estikinasi itu. Untuk ketemu personal pasti. Pasti pernah. Dan dalam campur tangan pasti. Karena ini kan. Ya novel Mbak Estik. Gitu loh. Maksudnya ini hak karyanya dia. Dan kita bikin ini menjadi sebuah sinema. Yang dimana. Harus perlu ada campur tangan. Antara kedua belah pihak. Kalau enggak kan termalah. Arahnya beda. Arahnya beda. Berarti dia. Si Mbak Estik itu selalu ada. Selalu ada di setiap syuting. Gak selalu. Gak selalu. Cuman ikut banget. Pas. Mungkin pas reading ya kemarin ya. Oh pas reading. Jadi ngarahin kita. Jadi. Pre-production. Dia campur tangan banget. Arah. Oke. Biar-biar gak salah ya Wak. Si Sandy tetapannya maut banget deh. Arah. 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 Lo tau kan channel dia aja 12 lo. Iya makanya. Lo udah tambah 13 lo. Cinta Luna. Arah. 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 Cinnlock. Atau apa gitu. Tiba-tiba. Ada. Ada yang Cinnlock. Ari sama Ata. Siapa? Arah. 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 Kamu cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri banget dong. Cintai diri sendiri banget dong. Nomor 1. Arah. Nomor 1. Arah. 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 Sebenernya kalo Cinnlock. Karena Cinnlock itu kan. Apa ya. Itu pasti ada menurut gue di setiap production gitu loh. Cuman kalo di kita. Kita tuh karena satu sama lain bener-bener sayang. Kita bener-bener best friend banget gitu. Karena jadi ya. Iya. Jadi yaudah. Kayak gak Cinnlock. Tapi di dunia nyata kamu udah punya pacar belum. Jujur. Jujur. Sekarang belum. 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 Makanya lebih mulai lagi. Lebih mulai gak sih. Jadi lumayan kan. Kamu tipenya kayak gimana sih. Kamu tipenya kayak gimana sih. Kayak gimana. Kayak tante gitu gak. Kayak tante. Bisa gak. Oh bisa waaah. Mungkin dia fleksibel nih. Ya kan. Eh ada cerita menarik gak sih waktu syuting. Selain Cinnlock ya. Ada gak sih kayak cerita lucu kak. Atau apa cerita horror kak. Ayo Keisha dong. Pengen tau deh. Apa ya kalo horror kayaknya gak ada ya. Horor gak ada sih. Lucu. Horor gak ada. Di base camp kita ada. Suatu yang emang. Ingat gak sih yang di depan rumahnya. Yang bari. Itu kan. Base campnya. Bener-bener kayak lembab. Oh yang rumah itu ya. Ya rumah itu. Gitu. Ehm. Tapi syutingnya apa ya. Maksudnya cerita cerita. Oh. Iya. Rantai aja gak bisa. Ada yang bisa rupanya. Karena jujur sebenernya pasti gak seseru itu. Iya 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 iya. Dia pernah nangis. Ingat gak. Amel nangis. Kenapa Amel kok bisa nangis. Kira-kira kita tuh. Oh iya. Oh iya. Terus syutingnya ada di. Gudang sekolah. Jadi di gudang sekolah. Itu emang udah bener-bener kotor banget. Maksudnya kayak emang gudang aja. Gudang-beneran. Gudang itu. Dan setnya tuh disitu. Terus dia tuh takut banget sama kecoa. Tentu. Takut banget. Terus ada lah itu kecoa. Kita lagi syuting. Tiba-tiba ada yang lari. Terus dia nangis. Gua juga. Teriak banget sama kecoa. Gua tuh takut sama kecoa sama bayang-bayang dia. Oh. Itu emang buku. Gua juga takut. Sorry 11-12 kan. Gua kayak kecoa. Tapi emang kecoa bikin takut sih. Cuman kalo pas disitu gua so laki kan. Padahal sebenernya. Ah kecoa bikin. Lupa. Gua bikin banget ada. Ada kai dong. Tapi pusing ya. Anak-anak zaman sekarang udah takut sama kecoa loh. Kalo gua takut sama anjing tau gak sih. Oh iya. Kan anjingnya mantan gue. Oh tau. Iya. Tapi syutingnya dimana aja sih. Kan itu di gudang. Itu dimana sih. Itu di sekolah kita. Jadi di sekolah kita itu ada si base campnya. Gangnya Ari. Itu di gudang itu. Di belakang sekolah. Jadi emang. Dan ini kita beneran syuting di sekolah. Iya kita baru syuting di sekolah. Jadi waktu itu pas lagi libur. Di Jakarta-Jakarta juga. Jakarta-Jakarta juga. Jakarta-Jakarta juga. Jakarta-Jakarta juga. Oh Jakarta. Oh Jakarta. Jadi pas anak-anaknya sekolah online. Kita yang sekolah. Kita yang sekolah. Oh jadi ini proses syutingnya pas lagi pandemi ya. Iya. Yang season 1 juga pas lagi awal pandemi tuh malah. Nah kalo yang season 2 mereka udah offline kan. Jadi kita ngambil pas libur sekolah. Pas mereka libur kita baru masuk sekolah. Terus aku pengen nanya pribadi nih. Kalo Keisha sendiri kan syuting iya nyanyi iya tuh suka terganggu gak sih? Maksudnya. Jadwal-jadwalnya gitu. Terganggu gak sih sebenernya. Fun sama-sama fun dua-duanya. Jadi seru banget tantangannya juga beda. Terus keseruannya juga beda di masing-masingnya. Jadi kalo terganggu gak? Tapi menurut aku. Aku salut banget sama Keisha. Karena dia waktu itu pernah. Abis nyanyi langsung ke lokasi. Abis photoshoot langsung ke lokasi nyanyi iya gak? Sampai kayak maksudnya dia pemanasan ya. Pemanasan tuh kadang di ruang-ruang siap. Waktu itu. Lu kayak. Lu bisa sosok gak usah nyanyi gak sih? Gue tau lo penyanyi. Waktu kayak gue abis ini ada show. Berarti stamina nya dia itu dong. Kuat dong ya. Makanya. Terus kalo di lokasi syuting ini pasti ada dong. Ada yang ngeselin. Ada yang lucu. Ada yang gimana gitu. Siapa-siapa aja sih yang ngesel-ngeselin. Siapa-siapa aja yang cute. Yang iseng, yang iseng. Yang iseng Abi. Yang ngeselin Abi. Yang maunya Abi semuanya. Isengnya ngapain? Isengnya ngapain? Nganggel hutang atau ngambil apa? Kami isengnya ngapain kamu. Kami isengnya ngapain kamu. Gini coba dong. Abi tuh tapi lumayan kalem. Jadi di season 2 ini. Di season 1 dia agak ajail ya kan. Cuman kalo di season 2. Tidur dulu. Bener. Karena dia syuting kan jadi ariata-ariata gitu. Jadi dia tiap kali. Ya kita nextin. Tim aku dulu kan gitu. Terus dia kayak. Di kursinya udah. Kalo gitu kemarin kamu manggil aku loh. Aku bau nasi rantang loh. Seru banget. Iya gitu. Cuman banyak sih. Tapi emang seru banget. Dari season 1 juga. Ya Yoriko udah ke US sih. Yori sama Keisha kan suaranya bagus banget ya. Iya kan. Kalo nyanyi-nyanyi oke banget. Di ruang makeup gitu. Terus Sandi juga. Sandika. Oh Sandi juga aslinya penyanyi juga. Lo penyanyi musisi juga. Dia bisa nyanyi juga. Oh bisa. Bisa nyanyi dan suaranya gak bagus. Ayo dong Sandi nyanyi dong. Ayo dong. Satu line aja. Lagu apa nih. Apa kayaknya gak bisa nih. Kenangan terindah coba. Kenangan terindah sama aku. Oke gak tau lagi lagunya. Itu lagunya Samson. Kenangan terindah sama aku. Karena yang terindah bisa gak tau nih. Ih bagus banget suaranya. Bagus banget ya. Iya. Udah nih anak gue nih anak bunda kok. Oke. Sekarang kita akan bermain mitos atau fakta. Iya. Jadi kes. Semua kes dari jingga dan sejadwa ini. Akan menebak mitos atau fakta dari pernyataan. Yang dibacakan oleh aku dan Elman. Cicu. Ayo ready guys. Ayo ready. Nah aku bakalan ngasih ini ya. Ini kayaknya buat parkir ini loh. Di sawat. Parkir salah. Thank you. Kalau aku beda Nek. Apa nih Nek. Ambi kamu jangan-jangan ketemu. Ini episode ternotak ya. Kita hepan-hepan aja. Eh lu. Kita berawal dari main-main dulu. Iya. Lama lu mau keterlusan. Eh justru. Sebenarnya yang jadi pacar gue nanti. Oh iya. Kalau mau curhat. Ambil bencol. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Setelaki butel laki. Ya Allah ya Allah. Kayaknya sebagian ke Jerman nih. Gak apa-apa lah kali. Oke. Nah dimulai dari aku ya. Jangan dipeleteknya dirusakin ya Allah. Oh. Udah hobi ya. Ambil ya. Oke ya. Pertama nih. Dilangkahi adik menikah akan susah dapet jodoh. Itu mitos atau? Fakta. 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 Mitos. Mitos. Dan jawabannya adalah? Iya mitos. Karena beberapa budaya di Indonesia masih menganut mitos. Cinta soal larangan melangkahi kakak. Emel pernah gak sih mencintai kakak kandung gak pernah kan? Boy inses dong. Iya ya. Makanya yang lu cintai esin kayak keluarga. Iya. Kalau sebut gue pernah. Iya bener ya. Oke 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 oke. Next. Next. Oke nomor dua. Bergandengan dengan kekasih dapat menghilangkan stres. Fakta sih. Yes jawabannya adalah fakta. Menurut penelitian yang telah menunjukkan bahwa menyentuh orang yang dicintai dapat meredakan ketegangan dan membuat seseorang lebih merasa santai. Gue kok lebih tegang ya nih kalau lu pegang tangannya nih ya. Eh gue kalau sentuh nama lu gue gak ada rasa. Tapi kalau gue sentuh nama Abi sama Sandy gue ada rasa. Ya iyalah. Tiba-tiba enggak gunung kembar gue langsung gede. Masih dicapakem gitu ya. Embel. Oke next. Eh bayang anak kecil gak boleh kayak gitu. Kan udah dua kecil. Kan kita seumuran. Semuran. Karena gue inget yang dibaca baju. Sekarang udah gede ya wah ya ampun. Berarti udah tua banget ini. Enggak. Oke. Cinta ada tanggal keada luarsanya. Ya ampun. Ini pertanyaan yang sulit. Apa itu? Hmm. Berarti pernah ngerasain dong. Eh tunggu dia belum-belom tau kamu yang mana dulu. Aku gak tau. Tentukan pilihanmu nak. Aku gak tau. Cinta itu ada tanggal keada luarsanya. Bener atau enggak? Mitos atau fakta? Menurut aku mitos karena. Kenapa? Kenapa? Cinta gak ada tanggal keada luarsanya. Kalau dia emang udah gak ada keada luarsanya. Oh. Karena udah x-fax. Emang udah x-fax. Gue udah x-fax ya tau. Karena gue di Indonesia udah gak laku. Gue udah di mana gitu. Oh iya. Kalau ini yang lain kok ada fakta gimana? Fakta? Kenapa fakta? Kenapa ya? Karena perasaan gak ada yang tau kan. Jadi kita gak tau kapan akan meniangi orangnya terus. Atau tiba-tiba bakal berubah. Apa iya? Apa iya? Apa iya? Iya gak? Ente kayak kadang-kadang ini. Betul banget. Dan jawabannya adalah apa Beb? Jawabannya fakta. Karena siapa orang itu bisa berubah-berubah perasaannya. Kayak aku sama kamu Sandi. Tertapan kamu. Tunggu lah saltingnya langsung. Cunggu. Ini kamera mana? Ini tadi dia kayak ke Abizar. Belum tau Abizar dia begini kan. Oh pindah. Dia pindah. Iya betul. Iya dong kita harus berusaha. Iya betul. Iya. Oke nomor empat. Seseorang akan berubah jika bertemu pendamping yang tepat. Hmm. Fakta. Mitos. Kenapa Kesya sama Sandi kenapa bisa mitos? Jauh dulu. Ayo. Ini mah trauma personal. Mau bawa. Profesional dong lagi syuting. Iya. Kita emang gak akan bisa sih merubah sifat seseorang. Karena. Karena sifat perilaku. Maksudnya kan semua udah dibentuk dari kecil ya. Dari kecil dari. As in maksudnya dari lahir. Dari karakternya gitu. Ketemu orang. Udah punya karakternya masing-masing. Jadi menurut aku gak akan bisa. Ketika baru ketemu orang nih udah diumur 19 tahun. Selama 19 tahun dia jadi dirinya sendiri. Terus tiba-tiba ketemu nih sama orang. Terus bakal berubah. Maksud aku enggak. Apalagi berubah lebih cinta ya. Itu bullshit banget. Gak ngel. Itu dari tangkapan Sandi sama Masi Kesya. Gimana tangkapan Lesti gimana? Eh gak masing-masing. Aduh! 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 Ya kalo Abi yang hamil gimana? Kalo menurut gua. Sebenernya perubahan itu luas menurut gua. Iya. Jadi perubahan. Yang bisa gua bilang fakta adalah perubahan momentum yang sesaat gitu loh. Tapi justru itu dirasain. Karena gua pun pengalaman pribadi disaat gua ketemu orang yang pas. Dan itu bisa ngerubah sifat gua. Yang tadinya gua tuh dirumah jadi begini, begini, begini. Tiba-tiba gua ketemu dia. Oh lu lebih happy ya. Segini macam gitu ya. Sehingga perubahan gua perubahan itu. Barusan dia langsung kayak. Langsung happy ketemu ya? Iya banget. Ketemu besti. Besti. Oke jawabannya adalah mitos. Kenapa? Karena sifat perilaku dan kepribadian seseorang tidak akan pernah bisa dirubah sebesar apapun anda berusaha. Karena faktor tersebut hanya bisa diperbaiki apabila ia memang memiliki kemauan yang kuat demi kebaikan diri sendiri. Sumpah nih kepanjangan banget. Bukan demi pasangan. Kepanjangan sumpah. Gapapa. Tapi tadi hitinya bisa berubah. Bisa berubah dari dalam diri sendiri bukan karena pecongannya ya ini. Bukan karena pecongannya ya. Bukan. Oke next. Oh iya lu kan. Oh iya gua ya. Oh iya. Serta lagi dengerin guru masuk gitu kan. Gua bingung nanti nonton Blackpink sama di gue nih ya. Oh iya. Ini apa nih. Sesama jenis tidak cocok menikah. Eh kok sesama jenis sih. Eh sesama anak sulung. Sesama anak sulung tidak cocok menikah. Salah. Sesama anak sulung ya. Sesama anak sulung tidak cocok menikah. Sesama anak sulung tidak boleh menikah. Kenapa ini Ayu salah. Amil coba Amil kasih tau kenapa. Butos. Karena. Ah iya. Gak gitu. Ya iya. Gerti aku kayak. Kayak lagu lu ya Fisya ya. Gerti aku jangan luka. Gerti aku. Gerti aku jangan luka. Jangan luka. Jangan gue. Tak ada kalo gue. Tapi ku terima. Gua yang ini nyanyi tingginya aja deh. Coba. Heaah. 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 Tunggu tunggu itu kayak Zee. Itu lagu Keju apa Tarzam sih Nec? Heaah. Heaah. Heaah, heaah. Heaah. Jawabannya adalah? Mitos. Mitos. Emang gak mungkin anak sulung itu. itu emang gak punya kesamaan sifat lainnya, sehingga dalam menjari hubungan mereka akan sulit mengalah satu sama lain kepanjangan wanita betul, karena love is love ya, nih, enggak, anak sulung mau sesama jenis juga, Nek iya, enggak boleh nomor 6 laki-laki lebih gampang jatuh cinta dibandingin perempuan, fakta atau mitos? iya bener lagi semuanya ayo, Kesia, kenapa? ngaku lu ya? iya, iya, gue ngaku kenapa ya? gak tau ya, karena kayak cowok gampang banget lagi di lokasi, kayak cowok-cowok gendet, contohnya Sandi ini ya nah, kenapa Sandi? kalau gue bukan jatuh cinta, lebih kesuka sih kenapa sih? karena, i think kalo cowok tuh ngeliat dulu, kalo cewek tuh merasa iya, pake emosi ya, Shay pake emosional makanya emosi banget nih, Shay makanya cowok-cowok jaman sekarang nih ya, mau cowok itu playboy, cowok itu cuek, atau kalem kita tuh harus kasih kenyamanan dulu, kasih perhatian-perhatian kecil sedikit perhatian kecil, itu pasti akan membuat dia akan teringat-ingat pada kita dengerin apa bunda korlo ngomong kok tau banget sih ya? ya karena aku pengalaman, kartaku habis semuanya personal ya kalo tiap oke, jawabannya adalah fakta studi yang diterbitkan dalam jurnal of social psychology menemukan bahwa sebenernya laki-laki yang cenderung jatuh cinta dan ingin mengutarakan perasaan terlebih dahulu betul-betul banget nih gua jadi perempuan nih iya iya makanya cus gua ntarin ke Bangkok mau kasih tau dokternya iya sakit ya nek? lu bilang 3 bulan boroknya gak sakit gak sakit gak sakit gak kecil gak boleh ayo next, terakhir ya sayang nah ini menonton film bersama menambah keharmonisan kehubungan itu bener gak sih? fakta jawabannya fakta mengapa kalian pikir seperti itu? sebenernya banyak sih ya sebenernya banyak gak harus nonton cuman nonton salah satunya hmmm gimana gimana ceritanya? iya sebenernya banyak yang yang bisa nambahin keharmonisan oh cuman kayak nonton bareng itu salah satunya ya wak karena membagi perasaan kan gak harus lewat komunikasi kan? tapi kalo lagi nonton ditanyain mulu kan jadi benci iya bener 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 ya kan jadi kan ekspoi loh gitu gak sih? kaya lu bisa gimana? iya ini wakandanya gimana wakandanya gitu kan? yang penting yang bener aja tontonannya ya iya emang nonton apa lu? Nonton pajatan ga? Iya jangan nonton pajatan Dia ngasih statement ini sama lo nonton apa? Mau pasangan lo? Nggak nonton sama aja nonton apa aja gitu Yang penting mesti nonton Jingganan Seja Juga Iya Di video original series ya Cicokan say Sampai kapan yang ajak ku nonton? Abis ini? Abis ini katanya Atau pulang sekolah kan? Ah ya ampun Sumpah deh Ah ya ampun udah ya gamesnya ya Udah ya Ya bener Ya jawabannya adalah fakta say Jawabannya fakta Karena sebuah study yang dilakukan selama 3 tahun menemukan bahwa setelah menonton film Blue Eh kok Blue sih? Film tentang pernikahan dan meminta pasangan untuk mendiskusikannya dengan pasangan mereka Tingkat perceraiannya turun setengahnya Uuuuh cucok Cucok ga? Cucok banget Nah untuk Abisar Kalau harus memilih Jika Ari dan Atta itu nyata kamu memilih jadi siapa? Hmm Memilih jadi siapa ya? Barunya ada kekurangan kelebihan sih Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ari tuh kekurangan deh kalau kelebihan Oh iya Pasti banyak banget gitu Kekurangannya kalau Ari Dia terlalu cuek Terlalu dingin Jadi ngobrol pun dia nunggu ditanya baru jawab Gak nanya terus jawab Kalau Atta Dia friendly Tapi kadang brengsek jadi bingung juga Ya udah kalau kamu bingung mau milih jadi Ari atau Atta Gimana kalau kamu milih jadi Muhammad Atta Lalu demik Waduh Udah ga ada Udah ga ada ya 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 Udah lagi katanya Ari dan Atta Kenapa? Ya mungkin disatuin jadinya Ari Atta ya Ya udah 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 Nah untuk Amel Terlihat banget perbedaan Amel kecil dan Amel dewasa nih ya Katanya sampai turun berat badan 13 kg Wow Ayo dong Buat kita ini masalah diet Nah kita tuh pengen di share deh Aduh Apa? Tapi kayak sebenernya my body goals tuh Kak Lu nih gimana sih? Amasasi Kayak wow kan gitar Spanyol Cuma kan aku bikin ciptaan dokter sayang Kalau kamu kan pengen tau share tips dietnya tuh apa Aku olahraga aja sih Kak Selama kemarin sempet diet Nah dietnya apa aja yang kamu makan? Dietnya Diet sehat apa diet biasa nih? Diet sehat apa diet yang ekstrim? Oh diet Jadi waktu emang nurunin berat badan Kan aku sempet obes kan Udah masuk ke obes satu gitu Jadi sempet diet yang lumayan ekstrim Cuma makan sayur buah tapi seminggu doang gitu Terus sekarang udah makan Tapi nasi aku ganti jadi shirataki gitu doang sih Iya shirataki Tapi olahraga kalo bisa tiap hari Tiap hari Tiap hari? Ya hampir Makanya hasilnya liat tuh Langsung loh Gak juga Jadi dap dong itu kan sebuah achievement ya Iya Gampang tau gak sih? Bener Seneng gak sih? Nah kalo boleh tau nih ya Ini kan series yang keberapa buat Sandi Ya katanya kamu di series ini jadi cowok yang sering godain cewek Aslinya juga Aslinya juga ya Ini ada dua nih mumpung Nah sebenernya tipe cewek Sandi tuh yang kayak gimana sih? Iya Ini jawab dari yang pertama dulu ya Iya Ini jingga senja itu series pertama Oh Kenapa sih? Seri yang pertama Seri yang pertama Tapi sinetron gitu Ftp Pernah dulu Tipe cewek lu tipe yang gimana sih? Kalo tipe cewek sebenernya Gak punya tipe yang spesifik sih Yang penting kalo misal Yang penting harus wanita ya Iya Harus wanita Lu dong Terus Terus Liba cocoknya sama Gemini Masa iya Lu tuh Gemini Aku Gemini Gemini juga Iya aku Leo Oh Leo Aku Aquarius Aku Aquarius Aries Aries Oh udah Aries sama Liba cocok sama Gemini Iya Aku jadi ngomongin Zodiac Jadi ramalan ya Iya Nah katanya di jingga dan senja 2 ini karakter Pio akan punya pacar Nah kalo kesya sendiri tipe pacarnya kayak gimana? Coba tipe pacar atau pacarnya siapa sih? Iya Oh berarti Sorry sorry Berarti siapa yang gak langsung udah dikasih cluenya sama Amel pacarnya siapa? Berarti udah punya pacar tuh Oh engga Ayo kasih tau dong Ayo Ekslusif Kalo gak mau kasih tau Setidaknya kasih tau bentukannya kayak gimana gitu Kasih tau ekslusif ini udah perlu clue nih kisih-kisih Gak ada pacar Tadi Amel udah ngeletuk Pacarnya siapa? Udah putus Oh udah putus Oh udah putus Udah putus Iya Eh tapi Tapi seorang Kesya Lefronka tak ingin usai ini ya kan Itu sesuka laki yang kayak gimana gitu Suka lah Ya gak mesti kayak lu lah Ya gak mungkin sama gue juga Kalo sama juga Sama tantunya Masa Gak ada tipe yang spesifik kalo di channel cinta aja Bener Tapi paling apa ya Lu gak ada tipe spesifik yang penting toxic apa ya? Semakin toxic semakin cinta ya wad Lagi gila 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 Gak sih aku kalo fisik beda-beda jujur Karena gak tau ya pokoknya Karena balik lagi kan tadi kata Amel kan Kalo wanita kan dari hati Betul Mungkin lebih ke Saling ngerti Gak banyak aturan ya Gak banyak aturan ya Gak banyak aturan 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 Terus kedua Gampang adaptasi Karena kayak kan bakal aku kenalin ke temen-temen syuting Terus ntar baru lagi Baru lagi Jadi harus Bisa memposisikan dirinya Belum ntar Makan sama keluarga Gila Eh kalo artis Indonesia deh Siapa sih? Oh iya siapa Siapa Ayo Kita nanya Artis Indonesia Artis cowok Indonesia Siapa yang kamu suka Siapa tau kan Kak Luna Kalman kenal Siapa ya Kisih-kisih dong Yang artis cowok Indonesia kan ada Abi Ada Sandi Ada Repal Hadi Si artis kusau Repal Hadi Kamu suka Repal Hadi Kalo K-pop Kalo ngomongnya di luar K-pop kayak siapa Kayak gitu Siapa ya Siapa Yang ditanya apa Siapa ya Siapa ya Siapa ya Siapa ya Siapa ya Artis saingan sama gue Sampai Repal Hadi loh Kalo gak cinta Oh iya bener Kalau luar Harry Styles Dia sitanya cowok-cowok Androgyni Ya bener Yang Andro Kayak JV Nicol Iya Anaknya Isdalya tuh Kan banyak Siapa ya Si Devano Devano Kalo kamu siapa Dan Aku Siapa Indok Jadi Donta Sampol aja Menurut aku Nikola Saputra kali Nikola Saputra Oh iya boleh Nikola Saputra Nah kalo disuruh ya Disuruh nih untuk milik Kayaknya mau jadi penyanyi atau aktris nih Enakan apa Ayo lo Kalo disuruh pilih Iya Gak bisa Karena tadi aku bilang Tetangannya beda Serunya beda Tapi nih ya Beb Kan Kalo main film Kan banyak nunggunya Iya Kalo nyanyi kan udah Nekatos tanggung Iya bener Turun gitu Enakan mantel Tutup gua bakal Udah lu nyanyi Iya bener Kalo pilih Disuruh pilih banget nyanyi Karena aku dari awal Kan masuk ke dunia entertainment Sebagai penyanyi Setelah nyanyi Aku dibukakan pintu Untuk casting Jadi aku dikenal dari awal Sebagai penyanyi Jadi mungkin lebih pilih nyanyi Oh oke Kalo boleh tau nih Kesya nih ya Itu jobnya tuh Lebih gedehan nyanyi Ini apa main film Hahaha Apa Untuk selanjutnya Sama ya Dalam kurun waktunya kan Bahaya ya Apa ya Aku kan baru Sebagai aktris Jadi mungkin nyanyi Nyanyi ya Nyanyi aja Kalo gitu kita Kita tunggu deh Karya-karya kamu Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih Kali aja nanti mau duet sama aku Ya ga sih Sama aku ya Nah terakhir nih ya Nilai apa sih Yang bisa diambil dari series ini Moral apa Jinger dan Senja 2 Anggap panjang Masing-masing silahkan Banyak sih Banyak nilai yang bisa diambil Mulai dari kekeluargaan Apalagi tentang kekeluargaan ya Persahabatan Percintaan Di series Banyak-banyak Iya Jinger dan Senja 2 ini Bener-bener Kayak nge-highlight Tentang keluarga Terus juga persahabatan Gitu sih Kalo di yang pertama kan Lebih ke PDKT gitu Masih imut-imut Kalo yang kedua ini Kan udah bawa-bawa Saudaranya Ari Jadi Di Jinger dan Senja 2 ini Bisa jadi salah satu cara Untuk gimana caranya kita Apa ya Mengatasi masalah-masalah gitu Apalagi dalam keluarga Gimana cara kita mengatasinya Gitu Jadi bukan melulut soal Percintaan Atau pertemanan Tapi Bisa juga jadi Introspeksi diri Oh ya ya Berarti gua gak boleh kayak gini nih Oh berarti gua gak bisa kayak gini Gua harus jadi anak yang kayak gini Gitu Ah oke 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 Jadi pelanannya sangat penting banget ya Masih Jadi mungkin kalo yang lagi nonton nih Pengen nonton Bisa langsung aja Tonton di video ya Yes Only di video Jangan nonton bajakan Gak jangan Pokoknya di video original series Ya Yang jingga Dan senja Dua Gitu Iya Karena banyak banget nilai-nilai Banyak banget moral dan pesan Yang bisa diambil Dari Dari series Injang saya Ya kan Gua baru baca novelnya aja Gua udah nangis loh ya Iya Pas ketemu sama aslinya Eh kayaknya Bahagia juga Ketemua cowok-cowok Iya Tetep ya Nek Desai ya Iya dong gak pernah ngerti itu Ya Udin Desai Thank you so much for watching ya Kita nanti ketemu lagi di next video Terima kasih banyak Kepada kalian semua Kesya Amin Sukses terus Sukses juga buat disuka dan Tidak dua ya Mungkin Mudah-mudahan banyak yang nonton Amin 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 Dan kami pamit undur diri ya Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini Bye Basti Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax